Shalom saudara-saudara, teman-teman muda Di hari yang baik ini Saya coba ngebahas Hal yang sangat-sangat menarik Yaitu Tanda pria punya Pesona di mata wanita Nah, harapan saya Apa yang saya coba bagikan ini Dapat membantu kita Terkhususnya Teman-teman pria Supaya kita bisa meningkatkan Apa yang perlu Ditingkatkan dalam kehidupan kita Dan supaya kita bisa Memperbaiki Apa yang perlu diperbaiki Dalam kehidupan kita Sehingga kita tahu Kita tampil Menjadi pria Yang punya pesona Nah, harapan saya Apa yang saya bagikan ini Dapat membantu sekaligus Memberkati Teman-teman muda Nah, berikut ini Tanda pria punya pesona Di mata wanita Yang pertama Yang pertama adalah pria yang sudah dewasa Atau dia bertanggung jawab Pria yang dewasa Ini akan selalu menarik Atau membuat wanita Itu terpesona Artinya Kedewasaan itu Mencakup Sebuah tanggung jawab Mencakup Sebuah komitmen Bahkan Bahkan Kedewasaan juga Mencakup Dalam hal Menjaga Perasaan Dan hati Pasangan Nah, pria yang model begini Pasti Akan menarik Perhatian Daripada Wanita Nah, kata dewasa itu bukanlah umur Sebab Banyak orang yang sudah berumur Tapi sifatnya Masih kekanakan-kanakan Nah, dewasa itu Berbicara tentang respon Dalam kehidupan Ketika masalah ada Ketika tantangan ada Responnya benar gak? Kalau responnya benar Itulah Sebuah Kedewasaan Tapi ketika Masalah ada Tantangan ada Engkau bersumut-sumut Engkau ngumel Maka ini Menandakan Bahwa orang tersebut Masihlah Kekanakan-kanakan So Pria yang Dewasa Bertanggung jawab Dia bekerja Pekerja keras Disiplin Punya Visi ke depan Punya tujuan ke depan Punya ini Selalu punya pesona Di mata Wanita Nah, kemudian yang kedua Tanda pria punya pesona Di mata Wanita Maka yang kedua adalah Maka yang kedua adalah Pria yang Bekerja keras Dan disiplin Ini yang tadi sempat singgung Pria Yang bekerja keras Yang disiplin Ini pasti Akan menarik Hati Hati Wanita Bukankah firman Tuhan berkata Bahwa Orang rajin Itu diberkati Tuhan Orang rajin Menangkap Buruannya Orang rajin Mendapatkan Sesuatu Yang berharga Tetapi Sebaliknya Orang malas Akan kekurangan Orang malas Akan ditimpa Oleh kemiskinan So Kalau ada pria Yang bekerja keras Disiplin Dalam kehidupannya Maka ini Akan menarik Perhatian Para Wanita So teman-teman Cowok yang menonton ini Ada yang mungkin Lagi malas Malasan Dengan Sejuta Alasan Untuk Mendukung Kemalasanmu Maka dengarkan Saya baik-baik Perlu Diperlu Diperbaiki Kehidupanmu Supaya Engkau Menjadi Berkat Supaya Engkau Menarik Perhatian Banyak Orang Dan saya Percaya Sekali lagi Orang rajin Pasti Berhasil Pasti Diberkati Tuhan So itu Yang kedua Yang menarik Perhatian Wanita Adalah Pria yang Bekerja keras Dan Disiplin Nah Yang ketiga Tanda Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Adalah Maka Yang ketiga Adalah Pria Yang Berintegritas Nah Artinya Artinya Bagaimana Integritas Itu Ada Orang Dengan Tidak Ada Orang Ada Boss Atau Tidak Ada Boss Tetap Sama Tidak Tidak Berubah Karakternya Sebab Ada Orang Di Depan Bossnya Dia Baik Tapi Begitu Tidak Ada Bossnya Wah Keluar B Aslinya Di Depan Bossnya Dia Bilang A Tapi Begitu Nggak Ada Bossnya Dia Bilang B Begitu Di Depan Bossnya Dia Rajin Di Belakang Bossnya Dia Malas Orang Seperti Ini Jelas Tidak Punya Integritas Orang Seperti Ini Tidak Punya Daya Tarik Tapi Sebagaimana Adanya Engkau Sama Ada Orang Atau Tidak Ada Orang Engkau Sama Maka Ini Yang Menarik Perhatian Daripada Wanita Nah Saya Percaya Wanita Akan Terkesimah Terpesona Dengan Sikap Yang Model Seperti Ini Nah Kemudian Keempat Tanda Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Maka Yang Keempat Adalah Pria Yang Dapat Dipercaya Artinya Pria Ini Orangnya Bukan Pembohong Bukan Omong Besar Tapi Pria Yang Dapat Dipercaya Artinya Pria Ini Orangnya Jujur Pria Pria Ini Apa Pria Ini Bicaranya Tidak Pelin Pelin Ya Apa Yang Dia Omongkan Apa Yang Dia Bilang Semua Ditepati Nah Tapi Sebaliknya Kalau Kita Ngomong Berjanji Tapi Tidak Satupun Yang Kita Tepati Maka Percayalah Bagaimana Mungkin Orang Akan Respek Bagaimana Mungkin Wanita Akan Terpesona Denganmu Sementara Engkau Tidak Dapat Dipercaya Dan Saya Juga Percaya Dibalik Sebuah Kepercayaan Ada Berkat Tuhan Dibalik Semua Kepercayaan Ada Promosi Tuhan So Teman-teman Pria Yang Menonton Ini Jadilah Pria Yang Bisa Dipercaya Baik Omongannya Maupun Janji-janjimu Semua Bisa Dipercaya Sehingga Engkau Punya Pesona Di Mata Wanita Itu Yang Keempat Nah Yang Kemudian Yang Kelima Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Maka Yang Kelima Adalah Pria Yang Penuh Percaya Diri Artinya Pria Yang Pede Dengan Dirinya Sebab Ada Pria Tertentu Yang Rendah Diri Dia Pesimis Dia Salah Menilai Dirinya Gambar Dirinya Itu Rusak Nah So Teman-teman Pria Yang Menonton Ini Jadilah Pria Yang Percaya Diri Karena Kalau Engkau Tampil Dengan Dirimu Dengan Penuh Kepercayaan Engkau Akan Menarik Perhatian Wanita Dan Engkau Punya Pesona Punya Karisma Yang Menarik Banyak Perhatian Orang Lain Nah Saya Dapati Beberapa Orang Tidak Terlalu Cerdas Tidak Terlalu Berpendidikan Tinggi Tidak Terlalu Punya Pengalaman Tapi Ketika Dia Percaya Diri Dia Tampil Apa Adanya Saya Lihat Dia Berhasil Luar Biasa Sederhananya Adalah Kalau Kita Lihat Seperti Tukul Arwana Dia Orangnya Sederhana Tapi Dia Berani Tampil Apa Adanya Dia Percaya Diri Yang Tinggi Dan Tidak Heran Kalau Sekarang Dia Berhasil Di Dunia Pertelevisian Di Pembawa Acara Dia Semua Orang Mengenal Akan Namanya Kenapa Dia Bisa Muncul Seperti Ini Karena Dia Percaya Diri Dan Tidak Sedikit Orang Terkesima Dan Tidak Sedikit Orang Terpesona Sama Dia Sebab Dia Percaya Diri So So Teman 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 Yang Nonton Ini Jadilah Pribadi Yang Pede Jadilah Pribadi Yang Percaya Diri Sehingga Engkau Punya Pesona Di Mata Wanita Itu Yang Kelima Kemudian Yang Keenam Tanda Pria Pesona Punya Pesona Di Mata Wanita Maka Yang Keenam Adalah Pria Yang Cerdas Pria Yang Berpandangan Luas Artinya Pria Tersebut Terus Belajar Terus Menggali Potensi Terus Menggali Karyanya Sehingga Dia Bisa Jadi Cerdas Dan Berpandangan Luas Tapi Beda Halnya Pria Yang Berpikir Sempit Semua Apa-apa Dilihat Dengan Kacamata Yang Sempit Nah Orang Yang Seperti Ini Tidak Akan Jauh Jauh Tapi Tetapi Pria Yang Berpandangan Luas Dia Akan Punya Pengalaman Yang Sangat Banyak Pengalaman Yang Sangat Luas Dan Ini Akan Menjadi Daya Tarik Atau Pesona Bagi Para Wanita So Teman-teman Pria Yang Nonton Ini Marilah Belajar Terus Gali Terus Potensimu Gali Terus Karuniamu Sampai Engkau Menjadi Orang Yang Cerdas Orang Yang Berwawasan Luas Dan Akhirnya Engkau Punya Pengalaman Engkau Punya Banyak Teman Engkau Punya Banyak Berkat Dan Engkau Menjadi Pria Yang Punya Pesona Di Mata Wanita Nah Itu Yang Ke Enam Nah Itu Yang Ketujuh Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Maka Yang Ketujuh Adalah Pria Yang Perhatian Atau Pria Yang Rela Berkorban Nah Pria Yang Memberi Perhatian Kepada Orang Lain Dia Rela Berkorban Untuk Orang Lain Maka Pria Ini Dimanapun Dia Pergi Kemanapun Dia Pergi Dia Selalu Menarik Perhatian Selalu Membuat Orang Terpesona Membuat Orang Terkesima Dalam Kehidupannya Karena Apa Dia Orangnya Memperhatikan Dan Rela Berkorban Untuk Kepentingan Orang Yang Orang Lebih Banyak So Teman Pria Belajarlah Untuk Memperhatikan Orang Lain Jangan Cuma Memikirkan Diri Sendiri Jangan Egois Tapi Belajarlah Untuk Berbagi Pada Orang Lain Untuk Care Kepada Orang Lain Dan Untuk Bisa Berkorban Kepada Orang Lain Maka Percayalah Engkau Akan Punya Pesona Di Mata Banyak Orang Termasuk Di Mata Wanita Nah Itu Yang Ketujuh Kemudian Yang Kedelapan Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Adalah Maka Yang Kedelapan Adalah Pria Yang Mau Mendengar Saya Saya Beritahu Wanita Dengan Pria Memiliki Perbedaan Menurut Survei Sehari Wanita Bisa Berkata Kata Sampai 25.000 Kata Dalam Sehari Sementara Pria Sehari Hanya 5.000 Kata Artinya Ada Suatu Perbandingan Yang Sangat Jauh Wanita Tidak Heran Kalau Dia Suka Ngomong Nah Kalau Dia Suka Ngomong Dan Kita Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Maka Kita Punya Persona Di Mata Dia Tapi Kalau Laki-laki Ini Tidak Suka Mendengar Laki-laki Ini Egois Hanya Mau Laki-laki Ini Yang Mau Didengar Dan Tidak Mau Mendengar Orang Lain Maka Percayalah Orang-orang Tidak Akan Respek Kepada Kamu Termasuk Wanita Tidak Akan Respek Kepada Kamu Kau Pria So Teman-teman Cowok Yang Menonton Ini Belajarlah Untuk Mendengar Orang Lain Bagi Saya Yang Mendengar Mendengar Itu Bukan Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Bagi Saya Istilah Mendengar Itu Adalah Mengamati Mengerti Dan Kemudian Melakukan Apa Yang Engkau Dengar Itulah Definisi Mendengar Yang Sesungguhnya Nah Yang Kedelapan Adalah Pria Mau Mendengar Nah Kemudian Yang Kesembilan Tanda Pria Punya Persona Di Mata Wanita Adalah Pria Yang Humoris Saya Banyak Teman Yang Humoris Yang Kalau Lucu Dia Tukang Lucu Dia Tukang Lawak Banyak Sekali Teman Banyak Sekali Temannya Nah Dia Ketemu Banyak Orang Langsung Akrab Langsung Berteman Dan Temannya Itu Dari Semua Kalangan Dari Kalangan Atas Menengah Bawah Orang Orang Sederhana Para Pembesar Pembesar Temannya Banyak Karena Dia Humoris Nah Humoris Ini Akan Membawa Suasana Jadi Cair Akan Membawa Suasana Jadi Menyenangkan So Pria Yang Humoris Itu Punya Pesona Di Mata Wanita So Belajarlah Untuk Jadi Pria Yang Humoris Dan Yang Terakhir Adalah Tanda Pria Punya Pesona Di Mata Wanita Adalah Pria Yang Romantis Kalau Ini Enggak Usah Ditanyakan Lagi Kalau Ini Enggak Usah Diragukan Lagi Kalau Ada Pria Yang Romantis Maka Ini Menjadi Suatu Pesona Yang Kuat Di Mata Wanita Karena Pada Dasarnya Wanita Ingin Disayang Ingin Di Diperhatikan Ingin Dikasih Kejutan Ingin Dikasih Hadiah Ingin Diperhatikan Terus Menerus Artinya Apa Pria Yang Romantis Punya Tempat Di Hati Wanita So Belajarlah Dari Beberapa Poin Ini Sehingga Kita Menjadi Maksimal Dalam Kehidupan Dan Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Kita Punya Pesona Di Mata Wanita Nah Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Terkhususnya Teman Teman Cowok Ayo Kita Sama Sama Belajar Kita Bisa Menjadi Kamu Bisa Menjadi Wanita Yang Baik Eh Jadi Pria Yang Baik Tetap Semangat Hari Ini Adalah Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Mujik Sat Dan Hari Yang Penuh Dengan Berkat Berkat Tuhan God Bless You Tuhan